Apa aja yang bisa bang kerjakan di bengkel ini bang? Di bengkel ini mayoritasnya motor-motor tua Motor tua Motor ini Udaki 70 Udaki 70 Raspun Raspun Yamaha RRX RRX Dominan RRX Dominan RRX Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lumayan banyak lah proyeknya jadi untuk lebih jelasnya nanti kita langsung tanya juga di dalam kemana kejelasannya ya kan ini edukasi juga guys untuk kita yang mau mulai usaha tapi masih ragu-ragu gitu jadi mulai aja guys mulai aja terus berkarya terima kasih yang udah subscribe ya terima kasih yang udah nonton terima kasih yang udah share yuk kita ikuti videonya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 harus buka bengkel lagi kan gitu berarti kan tujuannya bukan hanya karena uang ini ya ini berarti kan passion motivasinya sih hobi hobi utak atik sama tadi memang dari dulunya suka sih sama dunia otomotif suka jadi untuk abang sendiri sebelum jadi mekanik berarti sebagai pelaku aku juga ya di industri otomotif ini maksudnya pernah ikut salah satu klub motor atau yang lain gitu pernah klub motor sih enggak enggak punya sih cuman punya komunitas aja komunitas Vespa Vespa apa namanya komunitas komunitas Vespa nya dapur Vespa Simalungun dapur Vespa Simalungun dimana itu Bang apanya kalau sekretnya di kubah perdagangan di kubah Oh iya jadi ternyata Bang gandhi ini Hai ikut juga di komunitas komunitas Vespa berarti Hai eh 12 kali itu berarti pernah juga abang touring jauh ya kalau Vespa ini kan identik dengan touringnya jauh gitu kan berarti pernah juga abangnya pernah sih pernah touringnya enggak jauh-jauh hanya touring satu hari aja karena kan besoknya kerja tadi ya kemana itu bang paling jauh-jauh bang turi paling jauh sedempuan sedempuan udah jauh lah itu bang satu hari ya kan ini boleh merokok ya boleh-boleh Bang boleh merokokan jadi abang sekarang kan berarti profesinya ada dua ini salah satu karya satu karyawan swasta satu buka bengkel sendiri kan dirumah karena hobi tadi jadi sosok mekanik siapa yang menginspirasi abang atau yang abang idolakan kalau sosok mekanik sih kalau di media dia memang nggak terkenal cuman dia motivasi dari nol tuh motivasi ke kita memang supportnya memang tinggi luar biasa ya luar biasa dia namanya Bang Ucok Sahanan Rambi Bang Ucok Sahanan Rambi dimana itu lokasi bengkelnya lokasi bengkelnya di Jakarta Barat di Jelambar Jakarta ya berarti dia lah termasuk guru abang juga atau cuman kalau guru sih memang iya ya dia yang banyak ngasih ilmu tentang tentang dunia otomotif inilah sampai sekarang masih konteks sama masih sampai sekarang komunikasi itu paling pentingnya kamu harus kita jaga ya terhadap itu iya Bang jadi Bang apa aja yang bisa Bang kerjakan di bengkel ini Bang di bengkel ini mayoritasnya motor-motor tua-motor tua seperti ini Honda C70 Honda C70 dulu Vespa Vespa Yamaha e-racking-racking dominan sini dua tak dominan dua tak itu untuk harian kalau untuk kita mau enak pakai kalau bahasanya anak-anak medan dengan tuh tuh apa touring enak untuk tes pun sekali-sekali bolehlah untuk trek gitu deh bisa juga disini Abang terima juga terima juga cuman jadi Niat hati udah ada janji hati udah lahir anak kedua ini laki-laki udah enggak balap-balap lagi off lah udah balap nyeting-nyeting balap lagi kalau dulu sebelum anak laki-laki berarti masih aktif balap juga abang balap benggalan gitu juga sih berdebar bawa liar gitu juga Oh sempat juga ada yang udah abang buat tuh terjun di balap liar tuh di sirkuit gitu kalau gestreks ya ada oge-strek ada ada dulu cuman kalau untuk balap liar udah dikurangi udah kurang kalau gestreks sekarang sekarang udah udah enggak ada sempurna sih untuk semua balap-balap udah diop totalnya tapi walaupun kawan-kawan momanya dateng nih Bang buatin lah Bang kayak mau untuk hari-harian nih tuh kecil-kecilan aja lah partai-partai kecil walaupun kami enggak aku enggak terima setting kalau mau klien yang set kita buatkan balap gitu Hai biasanya sih kalau akhir-akhir ini enggak terima balap-balap itu cuma kalau untuk enak aja boleh-boleh karena udah udah janji hati berjanji hati banget bisa dikita ingkari itu Bang kalau janji hati ya karena faktor pendewasaan itulah kita kalau gede kita ingkari kan sama juga kita bohongi diri sendiri jadi selama di gestreks kemarin Bang sempat dapat itu maksudnya prestasi apa yang diraih dari gestreks tadi karena Bang bilang pernah ke gestreks juga di kelas standar pemula kemarin dapat podium dua karena pemula di standar lokal podium tiga dimana itu main dimana di bahapal sekali sama di Adil Adil Makmur Adil Makmur Oh di Pasar Baru sana ya sebaru Maliga jokinya siapa Bang dulu Bang tuh jokinya sih Hai orang-orang perdagangan orang perdagangan kalau untuk pembalap meng siapa pembalap idola Bang dari drag mungkin ya kalau kalau ada ya Bang dari drag gestreks atau untuk diliaran dulu kan siapa bang pembalap 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 sih yang abangnya lakukan idola kan Indra CK Indra CK itu pembalap pembalap gestreks pembalap drag drag indraka indra CK Indra CK Indra CK Indra CK ya bukan indra lain sama indraka itu ya soalnya aku enggak tahu guys dunia drag ini guys jadi silahkan sharing biar kita juga tahu gitu karena dunia balap itu kan dunia yang seru guys jadi belajar itu bukan tentang seberapa mahirnya kita menangkap ilmu guys tapi dari sekecil-kecilnya ilmu kawan yang banyak jadi kita perlu kawan yang luas cukup dari aku ilmunya enggak enggak terlalu lagi guys pergaulan yang lebih kan gitu jadi Bang apa cita-cita abang keinginan abang lah untuk bengkel ini kedepan Apakah bengkel ini bakal abang stay gini-gini aja atau apa proyeknya kedepan Apakah memang mau dibesarkan suatu saat nanti proyek kedepannya sih pengen punya workshop workshop di lokasi di sini juga atau kasih disini disini juga pengen dibesari kunci-kunci dilengkapin pengen punya bubutan satu pinggul bubutan ya Bang semoga cepet terlaksana ya Bang proyeknya Bang jadi untuk kawan-kawan yang mau buat kereta sama abang yang percayakan serius sama abang pun lebih puas lagi lebih gampang lebih jauh lagi ya kita mengutamakan kualitas-kualitas bukan bukan kuantitas ya bang kita dia biar satu-satu dia datang tapi produk kita atau kerjaan kita tadi terjamin gitu ya bang ya untuk abang berarti seperti itu ya walaupun kita di pelosok kalau kerjaan kita kualitas kita bagus terus pasti dicari orang dia memang betul dong jadi itu suatu motivasi juga guys sama kita nih guys kadang-kadang kan kita ilmu udah dapet dan gitu tempat udah ada cuman kita mau mulainya berat kan gitu jadi pesan yang kita dapat dari abang ini jangan pikirkan itu buka aja dimanapun kita mau buka yakinlah kalau memang kita punya sesuatu dalam hal pengerjaan service pasti kita dicari orang guys dan juga bukan semata-mata tentang materi walaupun materinya kita perlu kan segitu niatnya mungkin kan untuk bantu kawan dulu yang penting lebih iya kita selebihnya mudah-mudahan kita dapat hasil yang terbaik guys jadi bang suka-dukanya jadi mekanik ini apa bang buka-dukanya waktu pertama buka bengkel di sungai langit ini bengkel kedua pertama kan gua sungai langit Oh suka-dukanya ya utang-dukanya orang utang orang utang kemarin Iya maksudnya tapi kan lancar bayar ini Iya maksudnya dia utang gitu nggak tepat waktu karena kita kan butuh putaran modal lagi Iya betul tuh belanja udah sepertinya dia bang ya Hai itu aja ya bang ya Hai pesannya sih jangan malu untuk bertanya Iya itu paling penting banget jangan malu walaupun kita memang sudah tahu alang kaya kita tanya lagi ya dan biar lebih meyakinkan sharing layaknya sharing jadi jangan jangan pelit ilmu karena semakin kita kasih ilmu tadi semakin banyak semakin banyak berokah nama kita Iya bahkan dia kita kasih ilmu sama satu orang kita kasih dia bikin titik sama jadi buat koma Bang jadi semakin di dikembangkan ya kan Bang kan sama dengan diri kita juga ikut berkembang disitu ya kan Bang sejujurnya kita antara guru dan murid pun bisa sharing kan gitu kan Hai jadi selama Abang di dunia balap lah tadi diberikan dulu abang berkecil di dunia balap ya kan sampai Abang punya janji kayak tadi enggak mau main balap halnya Apakah dulu abang pernah terjadi sesuatu insiden atau apa itu enggak pernah ya cuman kita di setelah lahir anak kedua laki-laki ini sewaktu usg udah janji hati udah balap itu udah enggak di kedepankan lagi lah akhirnya setting mengetahkan lagi main kereta standaran aja udah jadi kalau untuk itu ide ide abang ada ada apa Bang gini gandhi 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 kosong-kosong gandhi kosong-kosong itu iginya nanti yang mau tanya-tanya sama Bang ini langsung mengenai Pespa King dan kereta ketua lainnya BDM aja guys kereta-kereta baru juga bisa sebenarnya guys ya kan Bang dominannya sih karena orang akan melihat fashionnya Bang asal lewat yang parkir Pespa itu jadi orang mau velok kalau memang kita bak metik skuter metik yang terbaru itu takut nih perkara hanya mau service ringan aja nih ganti oli mungkin ganti pangbel terima enggak ya abang itu kan gitu ya kan Iya karena sini dominannya sih kereta tua SPA karena tua lah iyalah jadi mudah-mudahan bengkel abang pun cepat berkembang lagi lebih fokus lagi ya kan karena fokus di dua dunia itu kayaknya kalau bagi aku pribadi susah guys dimana kita kerja di salah satu perusahaan swasta kita bangun bengkel tapi ini nggak bisa ditinggalin kalau udah fashion tadi hobi jatuhnya hobi ya emang harus bukan di prioritaskan tapi harus kita jalankan juga hobi kita tadi dan gitu dari abang gandhi inilah kita bisa coba memotivasi mungkin banyak juga dari kalian yang motivasinya dari orang-orang lain tapi kan balik lagi nggak ada salahnya kita melihat hidup orang sisi positifnya kita ikutkan kan gitu ini kan sisi yang sisi yang positif sisi yang membangun untuk diri kita guys jadi jangan malu untuk berkarya jangan kan tunggu nanti tunggu besok lakukan aja kalau emang udah ada niat lakukan segera dengan sesederhana mungkin kan gitu ambil sisi baiknya sisi baiknya aja kita apa kita lakukan jadi untuk kedepannya nih Bang setelah bengkel udah jadi ini ini soal kehidupan pribadi Abang nih udah melebar nih kita guys tentang tentang kehidupan pribadi Abang lah terlepas lah bengkel ini maju ya gan sudah abang lengkapi seperti tadi ada mesin bubut keada kemungkinan besar enggak abang bakal tinggalkan pekerjaan abang yang di perusahaan swasta itu kemungkinan besar 90% ya ditinggal berarti udah ada juga ancang-ancang iya ancang-ancang prospek kedepan prospek kedepan ke situ ya Bang bakal fokus lebih fokus di bengkel sama di kereta ketua lah iya iya jadi untuk kerja sekarang berarti hanya motivasi aja ya Atau abang kumpulkan kundi-kundi uang disitu untuk membangun workshop ya Bang ya mantep Bang jadi aku rasa hanya itu dulu yang bisa kita bahas sama Bang Gandhi untuk selanjutnya kalau ada lain waktu lagi yang pas dan Bang Gandhi juga bersedia kembali kita wawancarai kita segmen di segmen ini ngontak ini kita baik ke sini lagi guys yang gitu jadi kita main-main kemarin nih bukan hanya sekali ini aja kan gitu jadi mudah-mudahan setelah kita balik kemari lagi nanti guys nih bengkelnya udah bukan dari bukan sekedar rumah lagi kalian tengok kalau lewat di dusun apa tadi namanya Bang desa Bandar Gunung desa Bandar Gunung jadi bukan hanya rumah lagi guys minimal udah ada kanopi udah berbentuk workshop guys kalau sekarang memang bengkel ini dalam rumah guys aku aja kaget dari luar tadi begitu sampai mana bengkelnya gitu juga rupanya setelah masuk ke dalam wuh banyak artakarun guys Vespa ada berapa nih 12345 di dalam 567 sama di luar gampas sama di luar 8 ya 8 sama di luar luar biasa guys ada dua kap 70 disini jadi untuk kalian yang mau bangun Vespa atau baguskan Vespa kalian kereta-kereta tua kalian Hai antar kemari recommended guys recommend ya sekedar sharing dulupun enggak ada masalah supaya kita tahu apa kendalanya di unit kita kan gitu masalah budget masalah ini semua bisa dibincarakan disini guys ya gitu jadi aku eri dan saya gandi Bang gandi mohon pamit Terima kasih yang udah nonton Terima kasih yang udah subscribe yang like yang share Thank you semoga kalian semua sehat-sehat selalu sukses selalu Terima kasih% en Master